Masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, sodara penyidik unit Gakum Polres Subang meminta keterangan sejumlah saksi terkait kecelakaan bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang. Sementara sopir bus belum diperiksa karena masih dirawat di Dokpol Polres Subang. Kasat lantas Polres Subang AKP Undang Suarif menyebut telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti. Kecelakaan yang menewaskan 11 orang dan puluhan korban terluka. Bus wisata pelajar SMK Lingga Kencana. Sementara untuk sopir bus, penyidik belum meminta keterangannya karena masih dirawat di Dokpol Polres Subang. Polisi telah melakukan olah TKP bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Pemeriksaan Perusahaan Bus. dipergasi baik itu ke orang yang ada di dalam bus itu yang selamat ya. Termasuk mungkin yang ada di TKP ini. Kami sudah beberapa orang yang dipergasi sama kami. Nanti terkait masalah supir, dengan saat ini supir kan dipindahkan dari RSBD Subang yang dipindahkan ke Dokes ya, Kores Subang. Nanti mungkin kalau sudah sehat, bagi anak-anak. 12 korban kecelakaan maut bus. 11 maksud kami, siswa SMK Lingga Kencana masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Primop, Kelapa Dua, Kota Depok. 17 orang lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Sementara 11 pasien dirawat, 1 pasien masih dirawat di ruangan ICU. Rumah Sakit Bayangkara, Primop, Kelapa Dua, Kota Depok. Dan per hari ini sudah kembali dipulangkan, itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah baik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat, ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan satu ada yang dirawat di ICU. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.